Saya masih sepi loh, padahal kalau kita lihat waria-warianya, waria-warianya ramah loh ya orangnya lah ya Kan biasanya kadang-kadang waria, ya kan orang-orang yang berbeda sih, cuma kalau di sini kelihatannya ramah-ramah loh Kasih banget ya orang ramah-ramah gini, di isengin kayak gini gitu loh Halo semuanya, baik-baik saja bareng gue, kesempatan di sini Dan pada video kali ini, gue bakal lihat video prank di Indonesia yang udah lewat batas lah ya Karena belakangan ini kita lagi viral atau lagi banyak orang yang ngeliat prank video yang ngasih sembako sampah Dan di sini juga bakal gue masukin juga, kalau misalkan kalian belum pernah lihat Dan ini tuh sampai heboh, sampai polisi mau nangkep Dan gue gak tau kenapa sebenernya polisi mau nangkep dan mau menjarainya orang karena prank sembako sampahnya ini Mungkin karena maksudnya menghina atau gimana Gue juga kurang tau ya bro, tapi katanya dia lagi dikit dari polisi karena dia kabur dan gak mau menyerahkan diri ya Waktu dimanggil polisi karena pranknya ini Jadi langsung yang pertama adalah kita coba Mungkin di sini, gue belum pernah lihat sih ya Tapi katanya ini viral dan ini gue juga tau dari temen gue Dan di sini salah satunya adalah prank tentang tes keimanan ya bro ya Katanya kalau bayar orang 10 juta untuk batalan puasa Dan ini yang bikin salah satu prank ojol juga Dan gue bakal lihat juga prank ojol Karena jujur gue gak pernah lihat prank ojolnya dia gak gimana Langsung aja kita lihat bro Dan ini baru ya 26 April ya Mungkin dari seminggu yang lalu Dua minggu, seminggu yang lalu gue juga gak pernah tau bro Lagi, lagi ngapain mas? Baru, kita lihat Habis panen itu mas? Oh, puasa masnya? Puasa mas Hari ini puasa? Iya puasa Gak capek ini kotong-kotongin Gak, enggak mas, buka hari-harinya gini Iya oke, tapi kan hari ini hari pertama puasanya Dulu-dulu kan sering Oh iya, oh gitu mas Ini jadi aku sebenarnya mau kasih pizza takir masnya gak puasa gitu Ini mas mas puasa Puasa loh? Iya mas Ini bentar bentar, liatin bentar Jadi ini kalau masnya makan pizzanya ini Ntar aku kasih uang 10 juta nih Ada uangnya 10 juta disini Oke, bener gak kita kasih Bentar ya Ini tambah aja Dia kasih liat pizzanya bro Makanya mau kasih pizza Terus kalau masnya makan sekarang Ntar kita kasih uang 10 juta Terus dia mau kasih uang 10 juta Kita lihat uang 10 juta yang beneran atau enggak Oh, bener loh bro Duit beneran tuh 10 juta Atau dapet 10 juta Terserah masnya mau pilih Aduh, ini Yaudah, coba masnya pilih pizza Ntar kalau misalnya Kita deal kalau misalnya mas Oke, dia bakal Oke, pertanyaannya disini Dia bakal makan pizza atau enggak ya Hai, gue gak tau jujur Dia bakal makan pizza atau enggak Jadi like yes Kita tonton lagi lanjut Bener, tawasin lagi Masnya lebih pilih uang 10 juta Berarti ya daripada puasa Puasa balasannya surga Makan pizza cuma sementara Uang 10 juta bisa habis Kalau surga gak bisa habis loh mas Yakin? Pilih pizza Ini Gak tau mas Gak jadi Gak jadi ntar nakut masuk surga Nahan tadi udah Ya, masih mau nahan lah Masih mau puasa Biar masnya semangat juga Ambil samanya nih Aku ada sedikit rezeki mas Oh, dikasih uang juga bro Jadi kalau gak Terima uang Dikasih duit juga Itu uang buat masnya Buat buka puasa Mungkin ya Oh iya Masih banget mas Besok-besok buat calur Masnya semangat terus ya Mas yang apa? Hasan Oh iya Makasih mas Hasan Iya, makasih mas ya Sama masuk lanjut lagi mas Semangat mas Oke First impression gue Dari Orang pertama ya Kayak karena tadi Beliatin beberapa orang pertama Adalah Sebenernya Mungkin ya Kalau kita lihat dari posisi Sisi positifnya nih bro Kita jangan lihat posisi positif Meruknya dulu Dia kayak menguji iman orang Apakah nih orang Beneran niat puasa lah Tapi milih dia Agamanya Daripada uang Yang ditawarkan ya Posisi positifnya gitu Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya Adalah Ini orang Kayak Bujuk orang nih Misalnya Kayak Bahasnya taklalu kasar lah ya Misalnya kayak gigogodain orang Supaya ini orang Patil puasa Demi dapat 10 juta Gitu loh Kalau misalkan Emang sih Maksudnya Secara hukum Gak salah ya Kalau kita ngomong hukum Ya disini Cuman Kalau kita pikir ya Dalam etika Dan lain-lain Orang gak etis aja gitu loh Ya kadang-kadang Memang sih Kayak Misalkan kita makan Depan orang kuasa Sebenernya sasa aja ya Cuman kalau Lu tahu diri gitu ya Lu Makan di tempat yang tertutup lah Gak kelihatan banget Jadi kan kadang-kadang Gak kasian juga gitu loh Sama orangnya Sebenernya gitu aja sih ya bro ya Ya tapi Kalau katanya Tadi gue lihat juga Baca beritanya di video Katanya udah di down Jadi like Yes Gue rasa sih Karena agak gak etis sih Berut gue Tapi ya gak melanggar hukum sih Jadi Kita lanjut lah Kenapa bu? Puasa kan Lepas aja Dari pada Makan peksa Puasa itu wajib Oh ini ibu? Perangisnya pun harus Citra Puasa Si Iya Keuangan bisa Titarin mas Tapi ini 10 juta bu? Iya Iya Ibaratnya ini 10 juta Saya punya 16 juta Tapi uang bisa Titarin Iya bener Berarti ibu lebih pilih Puasa Daripada ini Kenapa bu? Emang puasa itu dapat apa sih? Kalau puasa Ibu nya Orang Islam Mau Apa itu Naik surga gitu Katanya Tapi kan ibu sudah tua Mau kemana lagi Kalau Kejelan Top Marco Top bro Gila Man Waduh Iman nya gak tergoda bro Walaupun dikasih 10 juta Wah Gila ini ibu Terbaik 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 Gocongi jempol Selamat buat ibu siapa Hebatan Hebat Gue akuin Ferdinand Paleka Prank sembako Isi sampah Dan batu Let's go Oke guys We're back My competition is here Kembali lagi di the best channel ever guys Kalau ini sudah malam Seperti biasa Kalau kita Malam Ngapain Kita malin Hebat Blackie Blackie Kampir Oke Jadi kita mau ngapain Mau membagi 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 Kalau boleh jujur ya Yang pertama Dari video dia Sudah gak jelas Pertama Gue gak tau Harusnya karena ini Reupload Sesuai dengan Video asinya Tapi karena suaranya Teteh 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 Gue mau dengar apaan Suara itu juga Gak jelas Dan Kalau boleh jujur Kualitas videonya Dia juga Kurang bagus ya Kameranya Gue gak tau Subscribernya dia berapa Karena gue gak Channelnya dia Karena channel dia Videonya gak ada Jadi gue gak tau Dan gue gak juga Gak inget tadi Kayaknya 100 ribu Akan 200 ribu Tapi Sayang banget nih Kualitasnya gak jelas Padahal kayaknya Dia waktu itu Pernah bikin video Tentang nanya Gadis malam Kalau gak salah Orang ini juga Malam Gambarnya gak jelas Jadi Blackie Lanjutlah Lanjutlah Oke seriusan bro Oh my god Ini orang bener-bener Bro What the heck What the heck man Oke Ini bener-bener Sumpah bro Setelah Oke kita nonton Nampai habis dulu Loh ya Keterlaluan banget Iya loh Emang loh Ternyata loh Astagadol Bro Oke ini Keterlaluan sih Keterlaluan Oke Oke ini Dikasih nih Bro Dikasih nih Disini Disini dulu Disini berdua Bagi-bagi Oke Oke Iya enggak Disini Soko Oh disitu aja Ini Dikasih nih bro Hai Ini ngomong dulu tuh Gimana tarikan dari ini Masih sepi Masih sepi Ya udah Masih sepi loh Padahal Kalo kita liat waria-waryanya Waria-waryanya ramah loh ya Orangnya lah ya Kan biasanya kadang-kadang waria Ya Orang menandainya beda-beda sih Cuma kalo disini Katanya ramah-ramah loh Kasih banget ya Orang ramah-ramah gini Disengin kayak gini gitu Jadi Setelah liat video ini Gue mulai paham Kenapa aja dicari Aduh Bener-bener nih Orang keterlaluan sih Keterlaluan Keterlaluan Prank yang melewati batas ini Oke kita lanjut Kita Bagi-bagi tuh Buat temen-temennya tuh Buat temen-temennya Apa dulu? Jangan lupa subscribe Makan channelnya Channelnya Atah Lili Sampai Ya udah Terima kasih Oke dia juga ngomong channelnya Mungkin biar ngerak tauan ya Let's go Oke dia kabur Kita bakal denger Mereka bakal ngomong apa Pasti ada yang ngomong Bang lu gak kasihan Ngebanci-banci itu Iya Iya kasihnya tuh Kan ini mereka tuh bandel Kan ini bulan Suci Ramadan Bulan Suci Ramadan Ya terus hubungannya apa? Apalagi dia juga gak mematuhi pemerintah gitu kan Oh iya PSBB COVID COVID Dia juga tidak mematuhi pemerintah Lo juga gak COVID bro Apa bedanya bro? Kalau terus jadi COVID itu bertularan melewati dia Itu juga sama aja bro Jangan hujat kita Karena ini bulan Ramadhan Kita mau Membantu pemerintah Membantu pemerintah Membersihkan Membersihkan para-para Sampah masyarakat Oh Oh Itu di tayangan dari Ada kasih Oh mungkin kata-katanya Sampah masyarakatnya ini ya bro Karena Menurut gue Mereka benar-benar gak sopan sih ya Ya kita tahulah Setiap orang punya masalah Dan Orang beda-beda Kita gak bisa lidahin lah Walaupun Kayak misalkan waria gitu Kayak tadi yang dia sebutin Pasti punya berbagai macam problem loh bro Kita gak boleh ngatanya Mereka sembarangan gitu sih Kalau menurut gue ya Disini Jadi Mungkin Wajar ya ditangkap polisi Cuman katanya mau dihukum 12 tahun penjara Kan gue rasa Salah beritanya Gue gak tau Gue baca berita kayak gitu Mungkin 1-2 tahun Makanya dia kabur Tapi memang dia terlalu berbihan sih bro Prank Ya kalau misalkan Kita mau cari viewer Mau prank Prank yang normal-normal aja lah bro Gak membahayakan orang Gak ngatanya-ngatanya orang Biasa aja Gitu loh Oke let's go bro Next Prank ojol yang terkenal Berapa bulan yang lalu Mungkin lo banyak yang udah liat Gue sendiri belum liat Jadi gue kayak liat Dan ini kebetulan bukan di channelnya dia Jadi gak dapet duit bro Karena gue sebenernya Waktu itu setempat pengen liat Cuman gue mikir Kalau gue nontonnya orang Dapet duit lagi Kan Dengan prank-pranknya Yang membuat orang Kasian gitu Akhirnya dibayar juga ya Kalau gak salah ya Jadi supaya mengurangi Hal-hal prank-prank kayak gitu Gue akan nonton videonya dia ya Dan ini di re-upload sama orang Jadi kita nonton video Prank ojol Let's go Pizza dengan total 1 juta rupiah Tapi bagaimana kalau ntar setelah kita pesen pizzanya Kita cancer Dengan alasan Pas Gojengi sampai ke rumah Kita bilang salah alamat Dan kita gak pesen sama sekali Jadi kita langsung pesen aja ya pizzanya ya Pizza mas Loh Pizza? Emang gak pesen pizza ya mas? Eh disini makan saya bener sini mas Emang atasnya nama siapa itu? Rosesan Oh bukan Nama saya bukan Rosesan Nama saya hari Nama saya hari bukan Oke Dia nelfon Gojeng Gojengnya nelfon Di sini tapi Dimatiin Handphonenya Oke kasihan nih Gojengnya udah mulai sedih bro Aduh Wah bener-bener orang kayak gini Makin keterlalu Wah parah coy coy Oh jadi akhirnya Dia ngaku nih bro kayaknya Halo Halo Ya mas ini dari Gojek Ais Halo mas Mas Selamat ya mas Masnya masuk Youtube Asanjer11 Let's go Ini pas ya Cek aja Pas ya mas ya Terima kasih mas Oke misalnya Dikasih itu kan Gojeknya Oke Ya karena kan aku gini ya mas Yang penting uangnya kembali Oh gitu Mas saya tadi Uangnya yang 500 Aku nizam di rumah Buat Asurat motor Tak pakai dulu Malah Ini gak bisa Tidak diopor Ini kan buka Ya mas Ini yang penting uang Jadi Dia yang penting duitnya balik bro Tapi gak apa-apa Ya masnya kan Harusnya aku gak ngerjain masnya Tapi malah tak kerjain Ya sebagiannya Minta maaf Aku kasih ini mas Ini masnya buat orang di rumah aja tuh Buat orang di rumah Rumah gak mau Udah-udah Aku gak mau terima soalnya Banyak kan ini mas Ya rumah cuma ada 4 orang Anak 2 Aku gak buat masnya hadiah Aku gak terima Aku udah ada Aku makan mas Udah makan tadi mas Udah makan semua Oke ini udah buat masnya udah Ini buat hadiahnya Dikasih pizza bro Bentar karena Dikasih duit juga hadiah nih Baik banget Dan gak amar sama sekali Ini aku kasih hadiah ke mas ini Oke dikasih uang lagi bro Oh banyak loh 500 ribu ada kali itu Atau 400 ribu Oh my god Atau sejuta gitu Oh sejuta ada kali itu bro Oke Like yes Nih Gue sebenernya pengen ngomong prank apa Ntar nanti orang pada bikin prank Oke gak ada nonton video gue Jadi gitu sih bro Jadi like yes Seharusnya prank kayak gini gitu loh Kasih hadiah gitu Seenggaknya setelah dia melewati kesalahan Nih orang Dapet something gitu loh Dari kita gitu Oke ini video yang benar Tapi jangan kalau bisa bro Kurang-kurangin prank Karena banyak yang ikutin kayak gini Dan mungkin Yang ikutin prank tuh Gak Ngasih hadiah gitu loh Cuman oke gue prank Atau gimana Gue gak tau Jadi jangan diikuti lah Kalau lo mau nonton Ya terserah lo Bro Jadi Kita nonton dulu bro Ape ambil Let's go bro Udah udah aku bantuin dikit Ini juga rezekinya dari Allah Mas Emang rezekinya Mas Oke Disini Sebenernya kayak ada dua sisi ya Setiap prank kalau menurut gue Kayak gini ya Jadi sisinya adalah karena Kebaikan orang Bakal diubahasan dengan Kebaikan lagi Sisi positifnya bro Tapi disaatnya sama Negatifnya adalah Lo bikin orang ngesel Dan orang waktu itu ya Waktu ini trend Orang banyak diri-diru Dan ini bikin masalah Buat gojek gitu Ini like Ya udahlah bro Jangan ditiru lah Mungkin Mungkin kalau emang lo cari viewer Kalian bisa cari viewer dengan cara lain lah Gak harus sama kok dengan orang lain Kalian harus bisa bikin ini sendiri lah Prank juga lah Prank orang Seperti yang gue bilang Harus kasih hadiah Setidaknya supaya dia Kita Gak menginjak-ginjak Tetap gak menginjak-ginjak Harga diri orang lah ya Walaupun kita prank Kita terhargain sama orang lah Sama-sama manusia nih Kita sama-sama manusia sosial Jadi kita terhargain mereka Kita Kasih hadiah mungkin Karena seperti yang gue bilang tadi Udah melewati Banyak hal Karena kita prank Bikin harinya mungkin jadi bad days Dan Kita kasih sesuatu Supaya Yang dari bad day jadi good day Seperti itu Jadi Seperti yang gue minta Kalau kalian Misalkan Emang Content creator Atau Berhubungan kerja dengan seni Kalian boleh Bikin sesuatu yang baru Yang beda Tapi kalau misal Gue minta Kalian Jangan sampai Menyusahkan Orang lain Tentunya Kalau kalian Emang mau cari view Bikinlah sesuatu Yang bisa kalian Dikin sendiri Atau mungkin Nge-prank diri kalian sendiri Ada gak sih Nge-prank diri kalian sendiri Mungkin gak ada Mungkin gue bakal Bikin video tentang Prank diri gue sendiri Gue gak ngerti Gue gak ngerti Gimana caranya Gue bikin prank Tentang diri gue sendiri Ada gak tuh Gak ada kan Jadi ya mungkin Gitu doang Dari bro Dari gue lah Jadi Misalkan Skip ready run Whatever Ngatain waria Kita gak boleh Ngatain siapapun Karena kita Sama manusia lah bro Jangan sampai begitu Jadi sampai jumpa Dengan Gue yang Masa paci Di video berikutnya Klik-lain subscribe Dan share Masa yang masa Yow Bye-bye Sampai jumpa